alright assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello ultimates whatsapp welcome to the ultimate course and also i would like to welcome you to the class of speaking with us uncle is and me mr eddie with hashtags ngomong aja dulu and dare to speak in this occasion we'd like to learn about grammar for speaking in particular but pronouns jadi kita akan belajar tentang pronoun ya hari ini di dalam bahasa indonesia pronoun itu pronomina atau kata ganti ya contohnya saya, kamu, dia dalam bahasa inggris juga ada i, she, you, dan lain-lain oke ini adalah outline ya so this is the outline for this lesson the first one we got definition of pronouns yang pertama itu adalah definisi atau pengatian dari pronoun itu sendiri and the second types of pronouns jenis-jenis dari pronoun and the last we got exercise jadi di sesi akhirnya nanti adalah latihan oke langsung saja apa sih pronoun itu atau kata ganti ya pronoun itu adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau nouns yang dapat berupa orang, benda, hewan, tempat, atau konsep abstrak nah seperti itu oke jadi dia intinya adalah kata ganti untuk kata benda kata ganti dari kata benda ya oke so this is the types of pronouns ini adalah tipe-tipe dari pronoun itu sendiri ada 8 dari sumber yang kita dapat dari englishclub.com itu ada 8 bisa jadi di sumber lain itu ada 9 bahkan ada yang kurang dari 8 so in learning grammar we have to be open-minded anyway jadi ya kita tuh harus open-minded ya dalam belajar grammar jadi it doesn't mean that our resource is true but the other is false or wrong it's not about right or wrong oke jadi bukan tentang benar atau enggak dalam konteks ini oke maksudnya itu adalah ketika orang bilang pronoun itu ada 6 ya as long as the source you know is trustable or valid ya kita juga enggak apa-apa gitu oke selama itu ada dasarnya dan valid dan bisa dipercaya sumbernya itu enggak apa-apa oke jadi yang pertama itu adalah personal pronoun tipe pronoun yang pertama atau jenis dari pronoun yang pertama yang kedua relative pronoun yang ketiga demonstrative pronoun yang keempat interrogative pronoun yang kelima reciprocal pronoun yang keenam reflexive pronoun yang ketujuh indovinate pronoun yang ke delapan atau yang terakhir we got excessive pronoun oke so for the first type of pronoun it's called personal pronoun we can see on the picture give me two pronouns who me so it's like a joke it's kind of joke that shows us one of the example of personal pronoun jadi di gambar ini kita bisa lihat nih salah satu contoh dari personal pronoun itu sendiri yaitu me me oke oke apa sih personal pronoun itu oke personal pronoun itu adalah kata ganti untuk mewakili atau menggantikan orang atau kata benda yang spesifik gitu jadi dia untuk orang atau benda untuk personal pronoun ini atau sebenarnya bisa juga sih untuk apa namanya untuk hewan juga bisa untuk hewan juga bisa jenis-jenisnya itu ada empat yang pertama itu adalah berdasarkan jumlahnya the number disini ada singular itu adalah tunggal atau sebenarnya ada i ya singular ada i terus ada plural ada we ada sebenarnya ada you kalian kalau yang singular juga ada you kamu dan lain-lain terus kalau ditinjau dari orangnya itu ada orang pertama atau first person di dalam bahasa ini sih juga kita mengenal orang pertama orang kedua dan orang ketiga orang pertama itu yaitu i kalau dia singular ya first person singular itu i tapi kalau apa namanya i n i tapi kalau untuk yang plural atau jama itu you eh sorry we untuk yang orang pertama second person itu adalah you you ini bisa kamu atau kalian third person itu ada she he it berdasarkan gendernya atau jenis kelaminnya ada male itu he female she ada neuter itu adalah it jadi walaupun di dalam bahasa inggris itu ada tidak ada neutral ya tapi ini dalam konteks ini dia neuter tapi untuk hewan itu hewan peliharaan kita bahkan apalagi itu dia karena udah saking menganggap itu keluarga makanya she atau he gitu seolah-olah mereka itu adalah manusia seperti keluarga jadi it's just like flexible you know yang terakhir itu adalah case berdasarkan case nya itu adalah subject itu we contohnya dan object nya itu us nanti ada tabelnya kita akan lihat oke ini adalah contohnya yang pertama itu adalah I like coffee John help me lihat yang di bold itu ada I sebagai subject dan me sebagai objek di kalimat selanjutnya do you like coffee John loves you jadi you itu subject dengan objeknya sama bentuk ya disini he runs fast he runs fast oke he nya itu sebagai subject disini dia berlari nah did you did ram beat him apakah ram mengalahkan dia nah ram ini sebagai subject di kalimat yang kedua him nya ini sebagai objek him nya itu siapa him yang si he nya ini gitu yang berlari cepat tadi gitu selanjutnya she is clever dan does mary know her jadi she jadi her subject objek oke ini seperti yang saya katakan sebelumnya ini adalah tabel atau chart of personal pronouns disini lengkap ada first person singular first person plural second person singular plural third person singular feminine 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 third person plural plural itu ada they nah ini dia berubah jadi dari subject berubah jadi objeknya seperti apa ini kita bisa lihat oke ada i, me, we, us you, you dan lain-lain seperti itu oke next itu we got relative renown contohnya itu ada disini ya di gambar ini yang lucu ini my brother who lives in Calgary is a student wait did you post after brother in Calgary nah kayak gitu ya jadi disini kita bisa lihat nih ada kata-kata who disini who itu menunjukkan contoh dari relative pronoun oke oke apa sih sebenarnya relative pronoun itu itu adalah kata ganti untuk membentuk relative clause atau adjective clause relative clause itu sendiri merupakan subordinate clause yang menerangkan kata benda atau pronoun atau kata ganti pada main clause di dalam suatu complex sentence jadi kita udah belajar tentang sentence sebelumnya tentang kalimat jenis-jenis kalimat itu kan ada kalimat yang sederhana ya simple sentence and complex sentence jadi di dalam complex sentence itu ada namanya main clause atau kalimat utama ada yang namanya subordinate clause itu adalah anak kalimat kalau di dalam bahasa indonesianya jadi contohnya begini in bahasa ya dia yang berbaju biru adalah paman saya jadi anak kalimatnya itu yang berbaju biru sedangkan indokalimatnya dia adalah paman saya jadi awalnya itu kalimatnya dia adalah paman saya tapi dianya itu diterangkan lagi dengan apa dengan adjective clause kenapa disebut dengan adjective karena yang namanya adjective itu biasanya menerangkan benda atau pronoun atau kata ganti nah adjective describes noun or pronoun gitu ya itu dia jadi disini fungsinya relative pronoun itu untuk menyambungkan antara induk kalimat dengan anak kalimat seperti itu gampangnya di dalam suatu complex sentence atau kalimat yang kompleks apa saja sih relative pronoun itu ada who nah disini who nya ini artinya bukan siapa tapi yang disini tuh artinya semuanya yang ya oke secara umum artinya yang disini who itu untuk menggantikan orang dia sebagai subject atau subject whom itu menggantikan orang juga tapi sebagai object who menunjukkan kepunyaan atau possessive atau hubungan atau relationship selanjutnya ada which digunakan untuk benda atau binata nah ini yang sering banget dipake ini sama anak japsal which jadi contohnya gini jadi gue itu kemarin ke mall which is tempat favorit gue nongkrong sama temen-temen gue gitu jadi which is disini adalah yang artinya that juga digunakan untuk benda atau orang ini lebih umum ya that ini oke contohnya the person who found me last night is my teacher jadi dari sini kita bisa lihat subject utamanya itu adalah the person the person terus juga induk kalimatnya atau kalimat utamanya atau main clausenya itu adalah main clause itu the person is my teacher tapi dikembangkan lagi ditambahkan dimasukkan anak kalimat untuk memperjelas the person siapa personnya who phoned me last night yang menelponku semalam itu adalah guru saya jadi dia who nya sebagai subject jadi disini subject dan disini adalah phone nya itu adalah sebagai predicate gitu ya oke selanjutnya the person whom i phoned last night is my teacher nah disini kalimat utamanya apa the person is my teacher sama ya kalimat utamanya main clause itu sama the person is my teacher tapi bedanya apa kalau disini whom phoned me last night berarti yang menelpon saya jadi si gurunya itu yang menelpon saya tapi kalau di kasus yang kedua ini adalah yang saya telpon jadi gurunya itu yang saya telpon gitu jadi gurunya itu sebagai object kalau yang kalimat pertama gurunya yang menelpon saya berarti gurunya sebagai subject oke mudah-mudahan bisa dipahami selanjutnya itu adalah the student whose phone just rank should stand up ini tentang possessive tentang kepunyaan murid yang memiliki atau yang telponnya kayak gitu ya bahasa Indonesia yang gampangnya yang telponnya bunyi itu harus berdiri gitu jadi atau yang memiliki bisa juga diartikan seperti itu whose phone just rank contoh yang lain misalnya the girl whose long hair is standing at the table misalnya kayak gitu anak perempuan yang memiliki rambut panjang itu sedang berdiri di sebelah meja at the table itu bukan di atas meja tapi at disini adalah di sebelah meja oke kalau orang bilang sitting at the at the table itu juga bisa dia bukan duduk di atas meja kalau duduk di atas meja sitting on the table oke nanti kita akan juga pelajari tentang preposition bedanya at dengan on selanjutnya itu ada yang ketiga tipenya itu adalah demonstrative pronoun oke so we can't see on the picture yum can I have a carrot this no way oke disini ada that sama this yang di highlight disini kita bisa highlight disini adalah demonstrative yang disebut dengan demonstrative itu adalah kita menunjukkan gitu antara ini sama itu oke apa sih demonstrative itu tadi ya kata ganti yang menunjukkan parameter number atau jumlah dan distance ingat kata kuncinya adalah jumlah dan distance jumlah dan distance atau ya kata benda yang digantikan umumnya berupa benda namun dapat juga berupa orang atau hal oke tipe-tipenya itu ada dua yang pertama itu dekat dalam hal jarak atau waktu jarak atau waktu oke this and this this and these oke cara bacanya gitu ya pronunciation nanti bisa dicek di kamus ini dengan ini gimana bedanya ayo coba yang kedua dekat dalam hal jarak atau waktu eh sorry ini maksudnya jauh ya maaf ini adalah typo ini adalah typo harusnya jauh dalam hal jarak atau waktu that atau those that atau those itu itu oke that ini untuk yang tunggal ini untuk yang jamak those sama kayak ini juga ini untuk yang tunggal untuk yang jamak contoh examples this tastes tastes good good this tastes good ini rasanya enak gitu terus these are bad times that is beautiful those were days nah yang perlu diperhatikan itu adalah do not confuse demonstrative pronounce with demonstrative adjectives jangan sampai kebalik-balik ya atau bingung perbedaan dari demonstrative pronounce sama demonstrative adjectives jadi juga ada namanya demonstrative adjective they are identical they are identical but demonstrative pronoun stands alone while a demonstrative adjective qualifies noun jadi mereka itu mirip banget identik tapi demonstrative pronounce itu berdiri sendiri sedangkan demonstrative adjective itu dia menjelaskan sebuah kata benda seperti fungsinya pada umumnya adjective menjelaskan menerangkan kata benda contohnya gimana that smells disini that nya berdiri sendiri ini berarti dia berfungsi sebagai demonstrative pronoun that book is good berarti disini sebagai adjective dia that nya karena that nya itu menerangkan buku buku yang mana buku yang itu dia nemplok di book kalau dia berdiri sendiri berarti pronoun kalau dia nemplok ke kata benda berarti sebagai demonstrative adjective class noun jadi di dalam mengidentifikasi parts of speech kelas-kelas katanya kita harus lebih jelih lagi karena bisa jadi satu kata itu memiliki kelas kata atau fungsi dalam kelas kata yang berbeda-beda yang lebih dari satu seperti itu contohnya tadi that ada yang berfungsi sebagai pronoun ada yang berfungsi sebagai adjective seiring berjalannya waktu kalau banyak latihan kita sudah bisa nanti lebih cepat dalam mengidentifikasi dan lebih jeli lagi oke selanjutnya itu adalah interrogative pronoun oke in this picture we can see who is there what do you want nah udah jelas banget ya interrogative itu sendiri adalah pertanyaan gitu kalimat tanya jadi ada who ada what contohnya jadi apa sih interrogative pronoun itu itu sebenarnya kata ganti yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan jelas banget ya dari kata dari namanya aja udah ketahuan tipe-tipenya ada orang atau subject untuk orang atau subject itu ada who atau whoever whoever ada orang atau object ada whom ada benda what atau whatever whatever kayak gitu ya biasanya ya terus ada orang atau benda which atau whichever ada orang itu whose atau ini kepunyaan ya whose ini ya oke punya siapa gitu bukan ini 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 dia bedanya antara tadi ya relative pronoun dengan yang interrogative kalau ini fungsinya untuk nanya jadi artinya ini siapa ini kepada siapa ini apa gitu ya bukan yang lagi disini nah itu tadi yang saya bilang harus lebih cilih lagi dalam mengidentifikasi parts of speech contohnya who told you siapa yang bilang kamu gitu disini who nya sebagai subject oke whom did you tell kamu tuh ngomong ke siapa gitu berarti ini ke siapa kepada siapa gitu ya artinya what's happened jadi what apa yang telah terjadi disini apostrophe s ini bukan berarti is bukan what is happened ini bukan kalimat pasif jadi kalau dalam bahasa inggris itu yang terjadi itu adalah kalimat aktif dia gak perlu pakai to be ini instead of to be we got has here jadi kita punya has apostrophe s itu gak selalu is dia bisa has bisa juga as contohnya apa as let us itu kan let us itu aslinya let us itu aslinya tapi di contract atau ini namanya contraction ya atau disingkat jadi let's atau disini what's happened nah itu kita harus jeli juga nih melihat perbedaannya terus which came first selanjutnya there's one car missing whose hasn't arrived whose disini jadi mobil siapa gitu there's one car missing whose hasn't arrived siapa yang belum nyampe mobilnya siapa yang belum nyampe punyanya siapa yang belum nyampe gitu ya oke ini ada notenya notice that whom is the correct form when the pronoun is the object of the verb as in whom did you see I saw John however in normal spoken english we rarely use whom most native speakers would say or even write who did you see jadi whom itu memang biasanya secara bentuk grammar yang normal secara peraturannya itu dia untuk object ya whom did you see tapi kenyataannya bahkan native speaker sendiri itu jarang menggunakan whom dia malah menggunakan who who did you see it's just okay gitu bahkan di dalam writing sekalipun native itu menggunakan who did you see gitu jadi gak kaku-kaku amat ya kalau antara who dengan whom selanjutnya kita memiliki we got reciprocal pronoun kita punya reciprocal pronoun disini bisa kita lihat di gambar class 2010 shared dear Joyce and struggles with each other there were several of them so it should be with one another disini ada each other disini ada one another oke oke sebenarnya apa sih reciprocal pronoun reciprocal pronoun itu adalah kata ganti yang digunakan pada kondisi ketika dua atau lebih subjek melakukan aksi yang sama terhadap satu sama lain intinya ini ya melakukan aksi satu sama lain ada timbal balik itu dia kata kunci reciprocal ini artinya timbal balik oke jadi salah satu jenis pompa ini FYI for your information di pompa juga ada reciprocal itu karena disebut dengan reciprocal pump atau pompa reciprocal itu karena dia bolak-balik sebagai ini aja biar supaya kebayang arti reciprocal itu apa selanjutnya tipenya atau jenisnya itu ada each other ada one another cuma dua each other one another oke contohnya John and Mary love each other Peter and David hate each other the ten prisoners were all blaming one another both teams played hard against each other oke bisa lihat gak bedanya antara each other dengan one another oke secara umum each other itu dipakai untuk dua orang ya untuk dua orang yang saling melakukan sesuatu sedangkan one another itu dipakai untuk digunakan untuk lebih dari dua orang nah tapi kita lihat di notes nya you probably notice that each other is used in more example above than one another that's because in general we use one another which which sounds a little formal less often than we use each other also some people say that we should use one another only for three or more people or things but there is no real justification for this oke jadi pada faktanya memang one another itu lebih sering digunakan sorry each other each other itu memang lebih sering digunakan dibanding dari one another karena memang lebih enak diucapin juga iya sih ya sayangnya each other each other dengan one another lebih lebih ringan each other ini mungkin seperti itu tapi pada faktanya memang each other itu lebih sering digunakan dibanding one another walaupun secara umum tadi saya sampaikan each other itu dipakai untuk dua orang sedangkan yang lebih itu lebih dari dua itu pakai one another walaupun disini dibilang ada disclaimer there is no real justification for this gak ada alasan yang pasti ya atau alasan yang nyata gitu untuk apa namanya menggunakan ini harus begini itu harus begitu pada kenyataannya in speaking it's just flexible and kayaknya setiap orang itu bakal gunain each other sih secara natural bahkan natives oke yang ke enam reflexive pronoun itu adalah oke sebelum ke definisnya we can't see in this funny picture it's cute it's kind of cute ha oke great great he cut himself now we're all gonna cry jadi disini ada apa ini charlotte atau garlic ya kayak putih dia bawang putih ini kocak ya bawang putih yang teriris terus kalau teriris kalau udah terhirup udah deh nangis yang lainnya gitu karena dia apa menimbulkan seperti fume atau apa ya odor atau bau yang membuat memicu air apa merangsang air mata tapi bukan itu yang intinya intinya itu adalah disini nih himself he cut himself reflexive pronoun apa sih reflexive pronoun itu itu adalah kata ganti yang digunakan untuk menyatakan bahwa subject atau berupa orang atau hewan menerima aksi dari verb atau reciprocal action pada suatu kalimat jadi intinya itu tentang diri 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 saya diri kalian diri kamu dirinya apa aja sih tipe-tipenya yang pertama untuk yang tunggal atau singular itu adalah myself yourself herself himself in and itself untuk yang plural atau yang jama kita punya yourself ourselves and themselves ini yourself ourselves themselves kayak gitu ya terus contohnya I saw myself in the mirror saya melihat diri saya di cermin why do you blame yourself kenapa kamu menyalahkan dirimu sendiri John sent himself a copy Mary sent herself a copy John himself Mary herself my dog hurt itself bahkan terkadang ya kalau dognya itu misalnya jenisnya laki-laki misalnya gitu kan biasanya dikasih nama juga tuh ya saya my dog hurt himself itu juga sering banget digunakan bahkan lebih sering itu digunakan kalau dia hewan peliharaan tapi kalau misalnya anjingnya ini atau peliharaannya itu adalah liar dan kita belum tahu jenis pelaminnya yaudah bilang aja itself we blame ourselves can you help yourselves oke jadi intinya self yang ketujuh indefinite pronoun oke in this picture we can see everybody is blaming somebody but nobody is trying to understand anybody oke disini ada yang boldnya everybody somebody nobody anybody apa sih sebenarnya indefinite pronoun itu indefinite pronoun itu adalah pronoun atau kata ganti untuk orang benda atau hal secara umum tapi dia tidak spesifik namanya juga indefinite ini lawan dari divinite ya ini tidak spesifik singular disini ada banyaknya ada another anybody anyone anything either enough everybody everyone everything less little much dan lain-lain banyak disini ya bisa dilihat terus ada plural disini adalah both few fewer many others and several terus ada yang berfungsi bisa dua-duanya singular atau plural all itu bisa dipakai untuk singular untuk plural juga bisa kalau untuk singular berarti dia sebagai pada kata benda yang tidak dapat dihitung sedangkan kalau yang plural berarti dia yang bisa dihitung berarti all yang untuk singular itu adalah untuk yang uncountable sedangkan ini countable ini ada any sama juga ya fungsi semua ya any more most none some and such contoh the ice cream was good can I have another enough is enough few have ever disobeyed him and lived ingat few disini adalah plural fewer juga sama are smoking these days nah ini yang menarik all is forgiven all have arrived disini dia pake is tapi kok disini pake have gitu ya itu tadi kalau pake is berarti seolah-olah misalnya all nya ini adalah kesalahan kesalahannya tuh udah gak terhitung nah makanya dia dianggap sebagai uncountable istilahnya ya disini ya makanya pake is all is forgiven all have arrived disini berarti semua orang misalnya semua orang orang nya bisa dihitung satu dua tiga this is countable and this is uncountable oke catetannya note note that many i indifanit sorry note that many i indifanit pronounce also function as other parts of speech look at look at another in the following sentences he has one job in the day and another at night disini sebagai pronoun dia ya another i'd like another drink please ini sebagai adjective inget tadi ya kaidahnya ya kalau dia nempel di noun yaudah berarti dia sebagai adjective sesimpel itu tapi kalau dia berdiri sendiri kayak tadi kayak ini nih another at night yaudah berarti dia sebagai pronoun last but not least we got positive pronoun positive ya ada my yours ours his wouldn't it be easier to just write your name on everything gitu oke jadi kan ada yang bilang pacar gue posisif banget berarti itu kayak dia tuh ngerasa memiliki kaliannya tuh tinggi banget gitu loh sampai yang gak mau lepas gitu i'm yours kan gitu ya biasanya apa sih dia apa namanya posisi pronoun itu sendiri pengertiannya adalah kata ganti yang merujuk kepada orang atau benda spesifik yang dimiliki oleh orang terkadang oleh benda atau hewan bisa juga disebut dengan kepunyaan intinya tentang kepunyaan ya tipe-tipenya apa aja secara jumlah itu adalah singular atau tunggal itu adalah mine plural berarti ours orang first person itu mine kepunyaan saya second person itu yours third person contohnya itu his untuk secara gender atau jenis kelamin itu adalah male itu his ada female hers contoh langsung ya look at these pictures oke these pictures itu berarti punya siapa punya saya mine is the big one dari salah satu pictures itu maksudnya itu adalah punya saya dan mine is the big one punya saya itu yang paling besar yang 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 besar bukan yang paling besar sorry yang besar my flowers are dying yours are lovely jadi flowers disini banyak ya ada lebih dari satu dia udah memati punya saya bunga saya tapi punya kamu itu bener-bener apa ya enak dilihat gitu lovely yours all these is his were good but his was the best punyanya dia itu laki-laki itu adalah yang terbaik john found his clothes but mary couldn't find hers hers disini his beda dengan his yang satunya lagi itu di part of speech yang lain karena dia nempel di noun itu dia sebagai adjective nanti kita akan bahas tapi his disini itu adalah sebagai pronoun oke oke jadi saya sudah menjelaskan semua mengenai pengertian dari pronoun sama tipe-tipe dari pronoun sekarang so it's time to have an exercise for you mates jadi disini ada tiga soal untuk soal nomor satu please mention all kinds of pronouns by speaking in front of class in two minutes jadi persiapkan ya prepare yourself before the class karena kan ini slide-nya sudah diberikan sebelum kelas dimulai jadi harusnya mempersiapkan nanti di kelas itu ada semacam presentasi lah ya dua menit untuk menjelaskan tentang pronounce mulai dari definisi jambat jadis-jadisnya gak usah yang terlalu detail karena waktunya terbatas jadi dalam waktu dua menit oke ini juga ini kalau ini gak perlu dipersiapkan di persiapkan persiapannya adalah dengan membaca berulang-ulang supaya paham ya jadi nanti di kelas itu maksudnya spontan aja answer spontaneously spontaneously every random question regarding pronounce from your teacher ya gitu ya nanti akan ditanya-tanya kalau masih ada waktu kita akan lanjut ke pertanyaan kedua terus yang terakhir pertanyaan ketiga please make a short story containing some pronounce and then present it in front of class in two minutes ini juga oke jadi tolong dibuat short story gak usah panjang-panjang gak usah panjang-panjang satu paragraf aja cukup satu paragraf lima kalimat cukup jangan jangan banyak-banyak atau pokoknya dia bisa disampaikan dalam waktu dua oke ya oke mates i think that's all i hope you understand about this pronounce so thank you so much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.